Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali melaksanakan dialog pembangunan dan sosialisasi prioritas pembangunan tahun 2022-2023. Pada hari ini Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri didampingi Wakil Bupati Syamsuri Arsyad mendengarkan aspirasi, usulan dan pendapat masyarakat di Kecamatan Daha Selatan, yang bertempat di Gedung Badminton Desa Banuahanyar. Sebelum berdialog dengan masyarakat, terlebih dahulu disampaikan materi yang berkaitan dengan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan oleh Kepala Bapelit Bangda M. Arlian Syahrial, dan Kepala Dinas PMD Susilo Adianto. Kemudian dilanjutkan dengan arahan dari Bupati Haji Ahmad Fikri, dan dilanjutkan penyampaian usulan ataupun aspirasi oleh beberapa perwakilan desa yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan kondisi yang terjadi di desanya. Dan harapan masyarakat untuk program pembangunan di Kecamatan Daha Selatan. Dalam arahannya, Bupati HSS mengajak semua pihak untuk berfokus mendiskusikan secara lebih dalam lagi atas apa yang akan dicapai Kecamatan Daha Selatan, diantaranya yaitu kelotok ambulan serta mobil pengangkut sampah. Hal ini disampaikan Bupati agar pada penerapannya nanti dapat berfungsi sesuai apa yang direncanakan. Terima kasih telah menonton! Tim Liputan HSS TV melaporkan